Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama mikosef 1802 channel berbagi ilmu berbagi cara, berbagi trik memperbaiki barang-barang elektronik yang rusak yang ada di sekitarnya sahabat-sahabat semuanya gimana kabarnya mudah-mudahan selalu sehat selalu dirantakan resekin oleh Allah SWT pada kesempatan kali ini mikosef 1802 akan berbagi ilmu berbagi cara, berbagi trik memperbaiki kipas angin ini kipasnya kipas angin ini kipas angin Cina tidak ada mereknya kata yang punya kipas angin ini tidak mutar sebelum kita tes sebelum kita cek sebelum kita perbaiki kipas anginnya apabila video belajar kali ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat semuanya mikosef mohon bantuannya jangan tekan like subscribe dan share ke sahabat-sahabat lainnya supaya ilmu yang sedikit dan yang sederhana ini bermanfaat juga untuk sahabat-sahabat lainnya jangan lupa juga lonceng notifikasinya diaktifin supaya sahabat-sahabat bisa langsung mendapatkan ilmu yang terbaru dari mikosef langsung aja kita tes dulu kipasnya apakah beneran mati total atau tidak bismillahirrahmanirrahim kita tekan kecepatan 1 kita pegang sininya pegang kepalanya ya ada ketaran tekan 3 langsung aja ya ada ketaran juga kecepatan nomor 3 udah kita tekan langsung aja kita bongkar kipasnya sebelum kita bongkar kipasnya awal awal tadi kan kita udah mengecek kepala kepala kipas anginnya ini itu karena ada ketarannya terus langkah selanjutnya kita coba putar asnya as ini putarnya tuh ringan atau tidak ini sih termasuk ringan tuh sahabat-sahabat semuanya tuh kemungkinan besar ini yang rusak itu kapasitornya kita langsung aja kita langsung aja bongkar kipas anginnya terus nanti kita coba langsung ganti kapasitornya aja ini karena asnya udah 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 enteng atau ringan putarannya tuh tapi disini tadi ada suara bengungan atau petaran kita bongkar dulu kipas anginnya setelah tutup kipas angin yang belakang sini itu udah kita copot terus langsung aja kita cari yang namanya kapasitor yang namanya kapasitor itu ini yang bentuknya kotak hitam ini nilainya 1,2 mikro 450 volt kita nanti ganti mungkin nanti kita ganti 1,5 mikro 450 volt karena mikron saya sendiri tidak punya stok yang nilainya 1,2 mikro kita copot dulu kapasitornya kita langsung potong aja kapasitornya kita kupas langsung aja kabelnya setelah mikro service cari-cari ternyata ada kapasitor yang nilainya 1,2 mikro 400 volt ini langsung aja kita pasangkan ke kipasnya ini kabelnya bebas terserah yang mana aja bisa karena kapasitor itu kan gak ada negatif gak ada positifnya setelah kapasitor yang kita kita pasang ini yang kapasitornya warna kuning udah kita pasang ke dinamonya terus kita langsung aja coba colokan ke listrik kita coba nyalakan apakah ini bisa muter lagi atau tidak bismillahirrohmanirrohim kecepatan kecepatan 2 3 alhamdulillah berarti kita telah berhasil memperbaiki kipas angin cina ini kayaknya ini kipas angin sogo yang rusnya itu tidak mutar akan tetapi ada ketaran di dinamonya terus tadi juga asnya ini mutarnya enteng atau ringan terus sama mikoservis langsung diganti kapasitornya alhamdulillah kipasnya udah mau mutar lagi terima kasih kepada sahabat-sahabat mikoservis yang sudah meluangkan waktunya untuk belajar kali ini yaitu belajar memperbaiki kipas angin cina yang rusaknya itu tidak memutar apabila video belajar kali ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat semuanya mikoservis mohon pantuanya dengan tekan like subscribe dan share ke sahabat-sahabat lainnya supaya ilmu yang sedikit dan yang sederhana ini bermanfaat juga untuk sahabat-sahabat lainnya jangan lupa juga lonceng notifikasinya diaktifin supaya sahabat-sahabat bisa langsung mendapatkan ilmu yang terbaru dari mikoservis 1802 apabila dalam video belajar kali ini ada kata-kata yang kurang jelas ada kata-kata yang kurang sopan mikoservis mohon makaf yang setulus-tulusnya sekian video belajar kali ini sampai ketemu di video belajar selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax